Sohib sehat balik lagi di sehat ala nabi Sohib sehat jenis air di bumi dibagi menjadi tiga Pertama adalah air angkasa Lalu air permukaan Dan yang terakhir adalah air tanah Menurut penelitian air angkasa berasal dari air yang jatuh ke permukaan bumi Bentuk airnya pun beragam Antara lain air hujan, air salju, dan air air Ayo, siapa yang suka dengan yang satu ini? Apalagi saat masih kanak-kanak ya Sohib sehat pasti suka mandi hujan kan? Ya, air hujan salah satu air yang jatuh ke permukaan bumi ini Memiliki banyak manfaat dan keuntungan bagi kehidupan kita Salah satunya dapat mengurangi erosi tanah Dan menjaga lingkungan dari bencana kekeringan Namun bagi sebagian orang masih menganggap hujan dapat menghambat aktivitas sehari-hari Air hujan dianggap bisa menimbulkan berbagai penyakit Seperti demam, masuk angin, dan sakit kepala Padahal hujan merupakan rahmat dari Allah SWT Ketika hujan kita dianjurkan untuk mengucap istighfar Dan saat hujan turun merupakan salah satu waktu Dimana doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 Yang artinya Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Miscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membanyakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Dan gak heran Orang-orang beranggapan bahwa air hujan itu kotor loh Sohit Karena berasal dari uap air laut yang sudah terkontaminasi dengan sampah ataupun limbah Saya pernah mengadakan penelitian terhadap tanaman yang kita siram dengan air sumur biasa Lalu dengan tanaman yang kita siram dengan air hujan langsung Nah maka pada saat kita siram dengan air sumur biasa itu Baru terjadi pertumbuhan tunas Yaitu biasa setelah 3 atau 4 jam Atau biasanya terjadi 6 jam Tapi dengan air hujan itu hanya setelah 30 menit selesai hujan Nah tanaman sudah mulai terjadi tunas Nah artinya kandungan pada air hujan ini dalam dunia tanaman ini sangat baik Apalagi dalam tubuh manusia Ya maka dalam tubuh manusia Kalau kita lihat anak-anak di kampung Ya yang sering main hujan Apa yang kita lihat? Yang pertama pasti rambutnya hitam Nah yang kedua rambutnya mengkilat Nah inilah salah satu manfaat dari air hujan terhadap kesehatan kita Sahib sehat semua Sehat Allah Nabi mau kasih tau nih Kalau air hujan bermanfaat juga loh untuk kesehatan Menurut penelitian air hujan mengandung uap air atau H2O Asam sulfat dan pH alkalin Air yang turun dari langit ini merupakan air murni loh Bahkan lebih bersih jika dibandingkan dengan air dalam tanah Subhanallah Sahib sehat Allah Nabi Ternyata manfaat air hujan untuk kesehatan sangatlah banyak loh Bisa menyehatkan kulit Menyehatkan rambut Bahkan bisa mengobati masalah pencernaan pH alkalin yang dimiliki air hujan sangatlah baik untuk kesehatan kita Antara lain bisa membantu mengobati tekanan darah tinggi Diabetes Ginjal Bahkan penyakit jantung loh Bahkan banyak komunitas di seluruh dunia yang bergantung pada air hujan Sebagai sumber utama air minum Subhanallah Ternyata banyak banget ya manfaat baik dari air hujan murni Sahib sehat air hujan sebenarnya aman dikonsumsi Asalkan airnya bersih ya Tapi gak semua air hujan aman untuk diminum Seperti air hujan yang turun di area yang sangat tercemar Atau bersentuhan dengan pencemaran Air hujan biasanya menyerap zat dari kandungan udara di sekitarnya Air hujan di kawasan industri tidak disarankan untuk dikonsumsi Karena khawatir telah terkontaminasi oleh zat yang berbahaya Selain itu air hujan yang telah mengenang di kubangan tanah Atau telah bercampur dengan kotoran Juga harus dihindari Karena telah terkontaminasi Nah untuk mendapatkan kualitas air hujan yang baik Kita harus menampung pada wadah yang tidak terhalangi apapun saat air hujan turun ya Jika sahib sehat berniat memanfaatkan air hujan di lingkungan yang bersih Maka sahib sehat dapat menampungnya pada wadah air yang sudah bersih Setelah ditampung diamkan selama lebih dari satu jam Agar partikel berat di dalamnya dapat turun ke dasar wadah Dan untuk mendapatkan mutu air hujan yang lebih baik Maka sahib dapat merebus atau menyaring kembali air hujan yang telah ditampung Untuk memastikan bebas bakteri Ya jadi apakah air hujan itu secara internal bisa kita lakukan Atau kita konsumsi langsung bisa Ya jadi yang pertama itu memang bukan air hujan yang awal turun Karena air hujan yang awal turun biasanya keasamannya tinggi Udah gitu kotor Ya makanya biasanya setelah beberapa menit Lima atau tujuh menit setelah hujan baru kita tampung Nah mana yang dikatakan manfaat Nah kalau Al-Quran saja mengatakan bahwa air hujan itu menumbuhkan sesuatu yang mati Nah jadi apalagi kalau kita-kita minum Nah terutama buat kesuburan Jadi wanita-wanita yang biasanya belum punya keturunan Nah itu bisa menampung air hujan Ya setelah lima atau tujuh menit dia tampung Dan dia berdoa kepada keberkahan hujan tersebut Lalu minta kepada Allah Ya karena pada saat hujan itu pintu langit dibuka Dan semua doa akan diijabah oleh Allah Kayak sehat al-Nabi air hujan bisa menjadi salah satu terapi untuk menghilangkan stres loh Menurut penelitian suara gemercik air hujan merupakan suara pink noise Yang merupakan campuran dari suara frekuensi tinggi dan juga rendah Baru-baru ini pink noise sangat populer dan merupakan salah satu inovasi terbaru untuk terapi tidur Dengan mendengarkan suara air hujan Dia kini dapat memberikan efek tenang dan mengantuk Jika Sohib sehat ingin melakukan terapi air hujan Ada beberapa caranya ya Ya terapi air hujan itu ada beberapa Yang pertama tapi yang harus kita pahami adalah Bukan nanti setelah kita menonton tentang sehat al-Nabi ini langsung hujan-hujanan Ya tapi ada adab Ada adab bagaimana kita harus ketika ada hujan itu tidak langsung hujan-hujanan Maka yang pertama kita basuh tangan kita semuanya sebagaimana seperti orang beruduk Baru kita mandi hujan Untuk adaptasi suhu air hujan dengan tubuh kita Nah terus apakah air hujan ini manfaat Nah salah satunya sangat manfaat untuk saraf Ya untuk saraf Coba para jamaah semuanya kalau kita lihat ya apa Atau kita rasakan ketika hujan deras Nah kita itu akan terbayang masa lalu kita Ya kita misalnya berdiam, merenung sebentar Kita akan ingat suatu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan Nah artinya air hujan ini bisa membuka masa-masa lalu kita Untuk mengembalikan regenerasi sel pada saraf-saraf kita Makanya sangat baik lagi Apalagi dia ada gemericiknya Ya ada gemericiknya pada saat hujan turun itu kita dengarkan ada suara-suara irama Nah irama inilah yang akan membuat relaksasi pada saraf-saraf kita Jadi sangat manfaat Subhanallah ternyata banyak banget ya sahib Manfaat dari air hujan untuk kesehatan tubuh kita Jangan kemana-mana dulu ya sahib-sehat semua Setelah yang satu ini Sehat Allah Nabi akan kembali memberikan informasi tentang manfaat air lainnya Tetap di Sehat Allah Nabi ya Terima kasih telah menonton